Perang terhadap keberadaan motor bodong terus dilakukan oleh kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur. Pada Jumat sore, tim Kobra Polresa tempat melakukan razia di pasar hewan. Hasilnya, 9 motor bodong berhasil diamankan. Satu persatu motor milik pengunjung pasar hewan di Kelurahan Jogodrunan, Kabupaten Lumajang, diperiksa polisi. Motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan tidak ada plat nomernya langsung diangkut ke truk. Total ada sekitar 19 motor bodong yang berhasil diamankan. Polisi melakukan razia di pasar hewan setelah menerima laporan dari warga yang sering melihat banyak motor bodong di tempat ini. Polisi menghimbau kepada warga tidak membeli motor bodong karena bagian dari kejahatan. Tujuan saya satu, ya saya ingin masyarakat tidak bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Karena selama ini masyarakat-masyarakat kita banyak yang tidak punya profil kejahatan tapi bagian pelaku kejahatan. Karena punya motor bodong. Kemarin ada yang saya tangkap, itu guru ngaji. Polisi akan terus memberantas keberadaan motor bodong dengan razia ke rumah-rumah warga di perkampungan. Majang, Jawa Timur.